Tugas-tugas laporan Ini lebih ke praktikum Jadi pas waktu di praktikum Nanti minggu pertama Kalian praktikum manfaat Terus abis itu laporan tulis tangan Jadi dulu pernah nulis segini Di garisnya itu Jadi kertas HVS Misalkan ini Misalkan ini kertas HVS Kayak gini Terus abis itu nanti digarisin Pake pen warna biru Terus Ditulis tangan Ada juga misalkan gambar hama Diwarnai pake Eh digambar pake tangan Terus diwarnai gitu Kehidupan semester 2 Dan semester 3 itu adalah Kehidupan paling Aku stress banget Karena banyak tugasnya Terus aku pulang ke rumah Kayak cuma berapa Bulan sekali Kayaknya hampir Setengah 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 Tahun sekali Gara-gara tugas itu Karena laporannya tuh Banyak banget Dan Kebetulan laporannya itu Yang tulis tangan tuh Pas waktu di semester 2 itu Kayak bareng gitu Dasar ilmu tanah Dasar budidaya Dasar ham Hama Eh bukan Dasar perlindungan tanaman Itu tuh kayak Literally bareng gitu Jadi Sampai guys Gimana guys Nulis Sampai dulu itu Ada temen aku Yang sampai Membuat Jasa penulisan laporan Saking Orang-orang tuh semales itu Nulis Nulisnya Padahal Maksudnya Kakak-kakak asisten Praktikum itu Kalau kalian nulis Tidaknya Kalian itu kan Nggak kopas Jadi kalian tuh Baca gitu Apa yang kalian tuh Sebenarnya Maksudnya kayak gitu Tapi Buat kita Ngerasanya kayak ya Capek Nulis Menggaris Menjilit Kayak gitu Belum nanti ujian lainnya Itu tugasnya Terus ada juga Tugas-tugas modul Ini juga praktikum sih Kebanyakan Tugas-tugas modul Itu misalkan Tim modul 1 Ada kayak pertanyaan apa Itu dikerjain Banyak kan kayak gitu aja sih Untuk tugas modul Yaitu Tugasnya Paling bikin makalah Bikin laporan Modul Sama mungkin ya Kayak presentasi-presentasi Untuk tugas-tugas Yang keempat Di kehidupan Mahasiswagi bisnis itu Kita juga harus Bergabung sama organisasi Nah Organisasinya tuh Ada banyak banget guys Ada organisasi Di dalam kampus Ada organisasi Juga di luar kampus Kayak Indonesia Kita juga bakal ada Politik-politiknya Terserah kalian Kalian mau Ikut politik-politiknya Atau Whatever apa itulah Yang penting Itu berguna Bagi kehidupan kalian Karena aku disini Gak mau mengguri kalian Karena kalian udah dewasa Udah bisa mikir Yang aku saranin kalian Setidaknya ikut organisasi Biar kalian kenal Sama orang-orang lain Biar Ya Gitu lah Kehidupan kalian Gak cuma Ngerasain Stressnya kuliah Tidaknya kalian juga Hidup berdampingan Dengan orang lain Nah Kalau organisasi ini Di luar Ada juga Di luar kampus ada Di dalam kampus ada Di dalam kampus pun Itu ada Organisasi Se-universitas Se-universitas itu Maksudnya Kalian bisa Bakal ketemu Sama teman-teman Di fakultas lain Kalau di universitas itu Biasanya ada BEM eksekutif pusat Terus ada yang Kayak misalkan Basket Universitas Atau Olahraga-olahraga Yang universitas Ada kebirausahaan pusat Kayak gitu Plus minusnya ada Nanti aku jelasin lah Setelah aku menjelaskan Ada juga Yang se-fakultas Kalau yang se-fakultas dulu Itu Kalau di tempatku Ada yang keagaman itu Itu biasanya Se-fakultas Sehingga ada yang Keagaman Anggribus saja Ada agribusiness saja Nggak ada Jadi keagaman itu Yang se-fakultas pertanian Terus ada juga yang Riset-riset Kayak gitu Yang nanti Bikin penelitian-penelitian Itu ada juga Terus Ada juga Yang organisasi Kayak BMS Eksekutif Kayak gitu Cuma di Fakultas Itu ada juga Terus Selain di fakultas Nanti lingkup yang Lebih kecil lagi Itu se-jurusan Nah se-jurusan ini Biasanya Itu ada yang Misalkan agribusiness Itu nanti bakal ada Inian agribusiness sendiri Misalkan nanti agroekoteknologi Agroekoteknologi sendiri Misalkan nanti Jurusan tanah Tanah sendiri ada Karena Setiap mata kuliah itu kan Beda-beda ya Maksudnya fokusannya beda-beda Jadi Dibikin itu Biar Lebih fokus juga Ke Jurusan yang masih-masih Nah Plus minusnya itu Kalau misalkan kalian Aku jelasin Gimana ya Aku jelasin Plusnya dulu Kalau kalian di Universitas Jadi Kalau misalkan kalian di Universitas Ini berdasarkan pengalaman aku ya Aku dulu Pertama kali Ikut organisasi Langsung ke Universitas Enaknya Banyak kenalan Di luar Universitas Gak enaknya Tempat Basecampnya itu Jauh banget Dari Fakultasku Jadi aku gak Bisa sering main kesana Jadi aku gak Deket sama orangnya disana Jadi kayak males kan Kalau misalkan Jauh kayak gitu Kalau misalkan Deket kan Misalkan ada Satu dua Mata kuliah Mata kuliah kosong Kan bisa kesana Kalau itu karena Kejauhan guys Jadi aku malah Jadi aku Literally emang males sih Jalan kesanannya Karena jauh banget Dan Karena orangnya banyak Jadi aku gak Kalau gak ada Temen yang aku Kenal Aku males gitu kesana Karena yang kesana Orang itu itu aja Gitu Gak enaknya Enaknya ya itu Tau lebih banyak Temen dari Fakultas lain Kalau kita Lebih sering kesana Pasti lebih sering juga Kan Kalau di Kalau di Fakultas Enaknya ya Kita bakal kenal Temen-temen di fakultas Itu sebenernya Lebih nguntungin kan Buat kita Karena Kita bisa tukeran tugas Atau apa Karena di Fakultas Misalkan kita kenal ini Ternyata nanti Di kelas Kemudiannya Kita bisa Sekelas Jadi udah kenal duluan Gitu Si plus minusnya Jadi kalian pasti Tau lah Nanti Kalau kalian menjalani Kalian pasti tau Maksud aku ini Gitu Terus yang kelima Aku akan membahas Tentang Kehidupan sosialnya Nah kehidupan sosial Temen-temen di Agribusiness itu Bermacam-macam Aku lebih jelasin Agribusiness Sampai ke pertanian ya Karena ini Sebenernya Satu kesatuan gitu Gak ada perbedaan Si agribusiness sama Yang Agrotech Kalau di agribusiness itu Eh kok kalau di agribusiness Kalau kehidupan Sosialnya Temen-temen nanti Kuliah di agribusiness Ini kalau di Ibrahim Jaya ya Aku gak tau Kalau misalkan di Fakultas-fakultas Pertanian di universitas lain Mungkin ya Sebelas-dua belas lah Bersama kayak gini Kehidupan pertemanan Itu enak-enak aja Karena at least Kita banyak ketepunya Kita banyak praktikum Jadi kita lebih kenal Satu sama yang lainnya Terus Temen-temen juga Banyak anak rantau Jadi kosnya disitu-situ aja Jadi aku juga Lebih deket ke mereka Karena kosnya disitu-situ aja Jadi aku Kalau misalkan istirahat Aku main ke temen-temenku Disitu-situ aja Pertemanannya Apa ya Gak cuek gitu loh Satu sama lain Jadi Kayak lebih erat gitu Kebanyakan praktikum juga Kita akhirnya Jadi kebanyakan keluar barang Jadi kita Kebanyakan Banyak main bareng Sama mereka juga Ngerjain laporan juga Ngelemburu bareng-bareng Jadi Lebih erat Lebih erat gitu sih Kalau persaingannya Belajarnya Nggak yang Gimana-gimana ya Soalnya Kebetulan Kalau di Agribisnis Di pertanian sih Lebih tepatnya itu KRS-an itu Udah ditentuin gitu Jadi kita Misalkan Kita Udah bayar Terus abis itu Nanti keluar gitu guys Di KRS itu Kita kelas Mana-kelas mana itu Udah keluar Jadi nggak yang kita milih Cepet-cepetan gitu Nah Tapi sayangnya Temen-temen agribisnis ini Karena Udah kenal kan Temennya Misalkan punya temen Lima orang Maunya sekelasnya Sama lima orang Nah itu Yang bikin Sistemnya itu Aku harusnya kelas Misalkan aku harusnya kelas ini Eh Tiba-tiba tuh udah full Karena banyak yang temen-temen Mau Bareng sama temen-temennya Tapi Kebetulan dulu Aku itu orangnya pasrah banget Karena Dulu itu Bukan sombong ya Aku nggak mau menyombong Karena Kebetulan aku itu Ada di kelas A Di semester ketiga Kalau nggak salah itu Itu karena IPK Kalau nggak salah Terus yaudah Aku Males rebutan gitu loh guys Yaudah aku terima aja Mau nanti aku sama orang-orang pintar Pun Aku Harapannya kan Kalau misalkan aku sama orang-orang pintar Ya nanti Orang-orang itu bakal ngajarin aku Kalau misalkan Apa-apa Terus karena aku kan juga ikut organisasi kan Jadinya Pasti banyak Lebih banyak keteterannya itu Ada yang nge-backup aku Dulu aku mikirnya gitu Jadi Berapa semester aku Kelas A Yaudah aku Itu aja Pasrah-pasrah aja Nggak yang rebutan Atau gimana Soalnya kebetulan temen aku Deketku juga Ada di kelas yang sama Meskipun kita di kelas beda Juga Bali kuliah juga Mainnya masih sama-sama kok Maksudnya Yaudah gitu sih Terus kalau Lebih nyebar gitu kan Informasinya itu Lebih banyak Menurut aku gitu ya Gitu Terus Apalagi ya Di hidupan Belajarnya ya Udah aku jelasin tadi Kehidupan Percintaan Ya kalau kehidupan Percintaan sih ya Banyak yang jinlok Banyak yang Kisah-kisah Pembuketet Ada yang Apa Terjebak dalam Friendzone gitu-gitu Ya namanya percintaan Ya kayak Anak-anak SMA Ya masih Kayak gitu lah Terus Kehidupan Terjebak Percintaan Oh pergaulan Pergaulannya itu Kalau anak pertanian ya Lebih tepatnya itu Ada yang Hits banget Itu ada yang hits banget Anak Istilahnya itu anak Instagram banget Apa sih Instagram itu Influencer gitu Ada Ada yang anak Biasa-biasa aja Anak Bidiknya si anak Keluarga Kayak Raya Biasa aja ada Pokoknya Macem-macem lah Kalau Di Agribusins itu Enggak yang Hits Hits semua itu Enggak Soalnya ada kan Beberapa kampus itu Biasanya Eh kampus Fakultas yang Kayak Misapan ekonomi Hukum itu Kayak Rata-rata itu Menengah ke atas itu Kalau di Agribusins Enggak Semuanya itu Rata Dari yang Biasa aja Sampai yang hits Banget Itu ada Kayak gitu loh Itu Untuk kehidupan sosial Yang terakhir Yang ke-6 Untuk ekstra Atau yang lain-lain Atau tambahan Kalau kalian nanti Masuk di Agribusins Atau di Agribusin Teknologi At least Berarti di Fakultas Pertanyaan Kali Teman-teman bisa Dapat kesempatan Buat Bisa Ikutan Projek dosen Kalau kalian bisa Ikut projek dosen Itu Kesempatan Untuk Kerja cepat Lebih besar Karena Bisa jadi Dosen merekomendasikan Kalian Ke Ke apa ya Istilahnya Ke perusahaan Atau dosen Ada projek Ada projek apa Dan perusahaan Kalian bisa ikut Kayak gitu Enaknya Selain projek dosen Kalian juga bisa Ikut komunitas Di luar Kampus Itu dulu Yang aku Jalani Jadi aku ikut Beberapa komunitas Kayak Art Tower Malang Jadi disitu Aku bisa kenal Teman-teman Di Luar Fakultas Pertanyaan Di luar Universitas Brawijaya Di luar semuanya Itu Juga Masih Positif Karena itu Menjaga lingkungan Disitu Juga akhirnya Aku Punya Teman-teman Dekat Yang Tadi aku Yang di Video sebelumnya Aku Main di Among Us Selain itu Tadi Teman-teman Juga bisa jadi Asisten Praktikum Sesuai Yang aku Jelasin Sebelumnya Itu nanti Bisa nambah Penghasilan Teman-teman Karena itu Digaji ya Guys Kalian gak Makan Kalian gak Cuma-cuma Kalian digaji Untuk Itu tadi Apa namanya Jadi Asisten Praktikum Lumayan Buat nambah-nambah Uang jajan kalian Untuk nambah-nambah Nge-print kalian Terus Kalian juga bisa Jadi anak lab Misalkan Kalian Ini Khusus untuk Teman-teman Di agro sih Karena ada Labnya kan Kalian bisa jadi Anak lab Ikut penelitian dosen Ya intinya itu sih Bisa ikut penelitian dosen Cepet dapat kerja Gitu Kalau kalian ikut komunitas luar Kalian bisa kenal banyak orang Kerja juga bisa dari sana Jadi Lebih banyak kesempatan Kayak gitu Jadi Sekian Dulu video aku Untuk Kehidupan Mahasiswi Mahasiswa Agribisnis Atau kepertanian Terserah kalian Nangkepnya gimana Menarik kan Kehidupannya Gak membosankan Meskipun Banyak banget Aku akui Capek banget Di agribisnis Karena Banyak kuliahnya Terus abis itu Banyak praktikumnya Tapi Aku enjoy Menjalininya Nanti aku bakal Kasih tunjuk deh Beberapa foto-foto Misalkan aku praktikum Atau misalkan aku Aku apa Nanti setelah Video ini Atau aku selipkan Atau gimana Ya kita lihat nanti Terus abis itu Kalian pokoknya Jangan menyesal Kuliah di agribisnis Kalian harus bangga Karena Orang tuh Bakal makan guys Jadi agribisnis itu Masih Selalu diperlukan Untuk Kerja Itu rezeki kalian Masing-masing Next Pokoknya Seribu subscriber Aku akan bikin video itu Terus Apalagi ya Sudah sih Itu aja Pokoknya jangan lupa Subscribe Like Comment Share video aku Ke teman-teman kalian Biar kalian Bisa membicarakan aku Dengan teman-teman kalian Kalian Apa sih Sekian Dari aku Semoga video ini Bermanfaat Kalau ada pertanyaan Feel free to Akses me Bisa kalian Menghubungi aku Lewat email Atau lewat DM Kalau misalkan lewat DM Aku gak balas Mohon maaf Karena tiba-tiba Biasanya menghilang guys DM kalian itu Aku gak tau kenapa Udah sih Itu aja Semoga Bermanfaat video ini Aku gak tau Aku ngomongnya Udah berapa Sekian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Dadah